Sabuk gencana jilid 6. Sepasang alisi anak muda itu menjungkat, kaki bergeser cepat, laksana sambaran kilat cepatnya ia sudah memutar diri sebesar 180 derajat. Siluman tua kau cari mati hardiknya lantang. Di tengah bentakan yang nyaring, sepasang telapak bekerja cepat, tenaga pukulan Kian Goan Chiekeng telah meluncur keluar dari ujung jarinya 10 gulung asap putih yang tebal dan tajam secara terpisah menyodok ke arah jalan darah penting di dada Toan Leong serta Toan Pa. Dua orang siluman dari Liao Tong ini jadi kaget, mereka sadar keadaan tidak menguntungkan, sementara Seng badan sedang melayang ke samping untuk menghindar, tiba dua beberapa buah jalan darah penting di dadanya terasa sesak amat sakit, napasnya jadi sesak dan tak ampun lagi mereka menjerit kesakitan. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati itulah, tubuh mereka roboh ke atas tanah, darah segar munkrat keluar dari mulut, jantung serta urat nadipada putus dan binasalah kedua orang siluman itu seketika itu juga. Mimpi pun Pengpok Sinmo tidak menyangka pemuda sastrawan yang berdiri di hadapannya saat ini telah berhasil menguasai ilmu jari Kian Goan Chiekeng yang luar biasa saktinya itu. Sementara Biao Ki yang Seng Tok pun dibuat pecah nyali, mereka berdiri menjublak dan termangu oleh kehebatan ilmu sakti lawan, dengan pandangan bodoh diawasinya wajah H.O.O. Tian Heng tak berkedip. Bagaimanapun juga Pengpok Sinmo tidak malu disebut pemimpin dari seluruh manusia sesat rimba persilatan, walaupun hatinya sedang terperanjat dan ketakutan setengah mati, namun air mukanya tetap tenang dua saja sambil menatap wajah anak muda itu, ia tertawa seram. Setan cilik, apa hubunganmu dengan Lem Hei Hiap Ki tegurnya? Ternyata ilmu jari Kian Goan Chiekeng ini sudah pernah menggemparkan dunia persilatan pada seratus tahun berselang, kepandaian tersebut merupakan ilmu andalan Lem Hei Hiap Ki si saudagar kosen dari Lem Hei, salah satu di antara Ngol Wee Ngol Hiye, lima manusia aneh dari kolong langit. 80 tahun berselang, ketika Pengpok Sinmo untuk pertama kalinya munculkan diri dalam dunia persilatan, ia pernah menyaksikan sendiri secara bagaimana Lem Hei Hiap Ki membinasakan tujuh orang tokoh silat dari kalangan Hek Tu yang tersohor akan kekejiannya pada waktu itu dengan ilmu jari Kian Goan Chiekeng. Oleh karena itu, sewaktu ia melihat dari kelima jari H.O.O. Tian Heng yang direntangkan meluncur keluar lima gulung asap putih yang tebal dan tajam, si iblis sakti bayangan S ini segera kenali sebagai ilmu jari Kian Goan Chiekeng. Terdengar H.O.O. Tian Heng mendengar tertawa terbahak 2. H.A.A., H.A.A., buat kami bangsa kaum pedagang, yang dibicarakan adalah untung ruginya suatu pekerjaan, selamanya tak pernah mengungkap soal hubungan asal-usul, kalau tidak secara bagaimana suatu perdagangan bisa diselesaikan dengan memuaskan kalau rugi misalnya siapa yang mau diganti. Ia merandek sejenak wajah yang ganteng segera berubah membesi, bentaknya lebih jauh dengan suara lantang. Eee iblis tua kalau malam ini tidak kau bereskan dahulu hutang 2 yang telah kau buat atas dirisi peluru sakti Tong Hongkun beserta sepasang malaikat dari gurun pasir, jangan harap kau bisa berlalu dari tebing Pek Kian G dalam keadaan selamat. Walaupun H.A.A.T. Tian Heng tidak menerangkan apa hubungannya dengan Lem Hei Hiap Ki si Saudagar Kosen dari Lem Hei, tetapi bagi orang 2 yang sudah kenalkan kebiasaan si Saudagar Kosen tersebut tentu bisa meraba asal-usul si anak muda ini dari ucapannya barusan. Walaupun pada 80 tahun berselang ketika untuk pertama kalinya terjun ke dalam bulim, pengpok. Sinmo pernah berjumpa satu kali dengan Lem Hei Hiap Ki, tetapi ia sudah banyak mendengar akan keistimewaan si jago tua itu dalam pembicaraan, tokoh silat dari Lam Hai itu selalu masukkan unsur 2 perdagangan setiap ucapannya. Dengan ucapan H.A.T. Tian Heng barusan tentu saja pengpok Sinmo mengerti amat jelas siapakah si anak muda itu. Jelas dia adalah ahli waris dari si Saudagar Kosen dari Lautan Selatan. Iblis tua itu mulai mempertimbangkan diri, Liao Tong Sem Khoai telah binasa semua, sedang Biao Ki yang sem tok mati kutunya sejak kemunculan si sastrawan tampan berbaju putih. Dari sikap tiga manusia beracun itu, gembong Iblis tua ini pun bisa menduga pastilah anak muda berbaju putih itu bukan manusia yang gampang diganggu. Kalau tidak, dengan kepandaian beracun yang dimiliki Biao Kang Sem Tok kenapa mereka begitu ketakutan dan mati kutu? Selesai mempertimbangkan keadaan, si Iblis tua itu mulai mendapat gambaran, ia tahu keadaannya pada malam ini jauh lebih banyak bahaya daripada rejeki, Kemungkinan besar tebing pek yang ghe ini merupakan tempat kubur tulang belulangnya. Jangan dipandang Pengpok Sin memalang melintang dalam bulim tanpa tandingan, pada saat ini ia mengeluh, takut dan merasa ngeri, rasa bergidik mulai menyelimuti seluruh benaknya. Ia cuma bisa berdiri menjublek dan menatap wajah si anak muda itu dengan termangu dua. Semut, binatang terkecil pun tidak ingin mati apalagi manusia. Pengpok Sin mau sadar, dengan andalkan kepandaian silat yang dimilikinya ia masih bukan tandingan H.O.O. Tian Heng, namun ia pun tak mau terima kematian begitu saja. Setelah tertegun beberapa saat, mulai bulatkan tekat, sambil gertak gigi pikirnya. Kenapa aku tidak kerahkan segenap kepandaian yang kumiliki untuk adu jiwa dengan setan cilik ini? Karena berpikir demikian, sepasang matanya langsung melotot buas, dengan wajah penuh hawa napsu membunuh ia awaseh H.O.O. Tian Heng Tajam II, setelah itu perdengarkan gelak tertawanya yang amat menyeramkan. Suara tertawanya begitu mengerikan bagaikan jeritan kuntilanak di tengah malam buta, bukan saja amat menusuk pendengaran bahkan membuat hati orang bergidik dan ketakutan. Setan cilik, terimalah seranganku ini teriaknya keras. Di tengah bentakan seng badan bergerak ke depan. Sepasang telapak dengan disertai hawa pukulan yang maha. Dasyat langsung menghantam diri H.O.O. Tian Heng. Jago muda kita mengerti, dalam keadaan seperti ini iblis tua itu sudah punya maksud untuk mengadu jiwa, meski ia tidak jerih H.O.O. Tian Heng tak ingin berlaku gegabah, ia tertawa dingin, badannya berkelebat ke samping loloskan diri dari datangnya ancaman. Tahan mendadak dari samping kanan kedua orang itu berkumandang datang suara bentakan seseorang. Bentakan itu sangat keras menggetarkan telinga, jelas suara tadi dipancarkan oleh seorang tokoh silat yang memiliki tenaga luekang amat sempurna. H.O.O. Tian Heng maupun pengpok sin motertegun, kemudian masing dua menarik kembali serangannya dan melayang mundur beberapa langkah ke belakang, setelah itu berbareng menengok ke arah mana berasalnya suara tadi. Terlihatlah dari belakang sebuah batu karang besar kira dua-dua tombak di sisi kanan berkelebat keluar bayangan manusia tiga lelaki dan satu perempuan. Gerakan mereka sangat cepat, terasa angin dingin berkelebat lewat, tahu dua ketiga orang lelaki dan seorang wanita itu sudah berdiri di sisi pengpok sin mot. Siapakah keempat orang itu? Mereka adalah kau cu serta kau cu dari perkumpulan imbiyang kau, imbiyang siausu atau si pelajar imbiyang go tiong kian, intong siancu atau dewi intong moyao beserta huhoat atau pelindung mereka kin he kiao go atau ikan hiu emas dari laut kin he su kin dan ketua ruangan bagian hukuman perkumpulan tiat biang kia melo atau si raja akhirat berwajah besi syo go an chiang. Menjumpai keempat orang itu berdiri di sisi pengpok sin mot, ha o o tian heng lantas mengira mereka datang untuk membantu iblis tua itu, tak terasa ia perdengarkan dengusan dinginnya. Saudara dua sekalian munculkan diri menghalangi pertarungan kami, apakah kalian ada maksud membantu iblis tua itu tegurnya dingin? Kemungkinan memang ada maksud berbuat demikian, hanya saja untuk sementara waktu masih belum bisa diputuskan, jawab imbiyang siausu tertawa. Ha o o tian heng tertegun ia segera awasi wajah orang tajam dua. Siapakah anda? Apa maksudmu dengan perkataan barusan tanyanya? Lo o hu adalah imbiyang kau cu, chi tiong kian dengan gelarsi pelajar lm yang, ha o o siao hiap sebagai ahli waris dari lem hi hiap ki salah seorang di antara lima manusia aneh dari kolong langit tentu pernah mendengar nama kecilku bukan? Oh o o o, mendadak ha o o tian heng mendengak dan tertawa terbahak dua. Ha a a a a a, ha a a a, ha a a a, ha a a a, aku kira manusia mana yang begitu berani-berani menghalangi maksudku, tak tahu kiranya imbiyang kau cu yang nama besarnya telah menggemparkan sungai telaga. Bocah cilik kalau bicara sedikitlah tahu akan rasa sungkan, tegur imbiyang siu su dengan wajah membesi. Ha a a a a a, kau kira lo o ho punya banyak waktu senggang untuk ikut mencampuri urusan orang lain aku cuma ada beberapa perkataan hendak dibicarakan dengan tian bun to o cu. He e, he e, kalau memang demikian, silahkan kau cu berbicara dengan dirinya. Imbiyang siu su mengangguk, tiba dua ia berpaling ke arah pengpok sin mo dan bertanya dengan suara dingin. Apakah peta petunjuk mustika itu benar dua telah dirampas orang? Mendapat pertanyaan ini, pikiran pengpok sin mo rada bergerak, sebuah rencana bagus segera berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Situasi yang terbentang pada saat ini sangat tidak menguntungkan diriku, kenapa aku tidak menggunakan peta petunjuk mustika itu sebagai umpan untuk menarik imbiyang siu su ke pihaku? Setelah menghadapi setan cilik itu, urusan baru dibicarakan lagi, karena berpikir demikian, ia lantas tertawa seram dan mengangguk. Tidak salah, peta petunjuk mustika itu memang sudah dirampas oleh seorang gadis singusan sewaktu aku tidak bersiap sedia, meski demikian. Kenapa? Pengpok sin mo tertawa seram. Di mana letak tersimpannya kitab pusaka itu sudah kuhapalkan di dalam benak, asalkan berbicara sampai di situ mendadak ia membungkam. Imbiyang siu su bukan manusia sembarangan, walaupun pengpok sin mo tidak meneruskan kata duanya, tetapi apa maksud sebenarnya dari iblis tua itu sudah diketahui olehnya. Segera ia tersenyum, katanya. Asalkan aku suka bekerjasama dengan dirimu untuk pukul mundur musuh tangguh, bukankah kau akan serahkan kitab pusaka itu untuk dipelajari bersama dua? Sungguh tak malu chi heng disebut ketua sebuah perkumpulan besar, perkataanmu tepat sekali, puji pengpok sin mo tertawa. Tak usah to'o chu terlalu memuji diriku tetapi ucapan. Dari to'o chu barusan tak bisa membuat aku orang si chi percaya seratus persen bagaimana baiknya air muka pengpok sin mo segera berubah jadi amat serius. Tentang soal ini harap kau cu boleh berlegah hati, lo tak akan berani membohongi diri kau cu, katanya. Im yang si wasu termenung beberapa saat, akhirnya ia mengangguk. Baiklah tiada halangan bagiku untuk sementara mempercayai perkataanmu, tetapi. Mendadak wajahnya berubah amat serius, ia menambahkan. Kalau kau berani tidak jujur, jangan harap kau bisa lolos dari cengkeraman perkumpulan kami. Bicara sampai di situ, ia lantas berpaling ke arah ha'o o tian heng dan menjurap penuh hormat. Ha'o o siao hiap, katanya. Sebenarnya tidak patut bagi aku orang si chi untuk mencampuri persoalan di antara kalian berdua, Tetapi memandang di atas kitab pusaka itu mau tak mau terpaksa aku orang si chi harus ikut campur tangan, Siao hiap mau bukan untuk sementara waktu kau beri muka buat diriku? Memandang di atas wajah aku orang si chi, hutang priutang ini baru ditagih di kemudian hari? Ha'a 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 ha'o o tian heng mendungak tertawa terbahak dua. Apakah kau benar percaya bahwa setiap ucapan dari iblis tua itu bisa dipercaya? Meskipun orang si chi tak berani mempercayai ucapannya seratus persen, Tapi aku rasa ia belum punya keberanian untuk membohongi diriku. Kau cu, kau terlalu percaya pada kekuatanmu sendiri, Seru ha'o o tian heng sambil tertawa dingin. Aku mau percaya pada kekuatanku sendiri atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan diriku balas imbiang si usu dengan air muka berubah hebat? Chai hai sedang bikin perhitungan dengan iblis tua ini, Lalu apa sangkut pautnya pula antara persoalan ini dengan diri kau cu? Bocah ingusan, kau mau apa tiba dua imbiang si usu membentak? Aku minta kau cepat enyah dari sini dan tak usah mencampuri urusan orang lain. Kalau lohu sengaja mau ikut campur kau mau apa sanggupkah kau mencampuri urusan ini? Oh oh, jadi kau anggap aku imbiang si usu adalah seorang manusia kurcaci yang bernyali kecil dan takut mati. Tanda tanya. HMM, meski punya nyali dan berani menghadapi urusan, apa gunanya? Bocah cilik seru LM yang si usu sambil tertawa dingin. Jadi kau hendak menantang loohu untuk beradu kekuatan. Kalau kau punya kegembiraan untuk berbuat demikian, tentu saja akan Chai hai iringi dengan senang hati. Dalam pada itu mendadak dari sekeliling tempat itu bermunculan bayangan manusia, dalam sekejap metu secara beruntun di sekeliling kalangan bertambah dengan 4-50 sosok bayangan manusia, mereka segera mengelilingi kalangan pertempuran itu rapat dua. Dari mana datangnya orang sebegitu banyak dalam waktu singkat? Tak usah diterangkan, orang dua itu adalah para jago bulim yang mendapat kabar dan sama dua berdatangan ke tebing pek yang ke untuk ikut serta dalam perebutan kitab pusaka YOLing PLTK. Sepasang matu imbiang si usu yang tajam perlahan dua menyapu sekejap wajah para jago yang barusan munculkan diri itu. Mendadak ia mendengar tertawa terbahak dua. Keparat cilik, serunya. Kau lihat bukan? Semua orang berdatangan kemari untuk saling memperebutkan kitab pusaka YOLing PLTK. Aku lihat lebih baik kau suka mendengarkan nasihat dari aku orang sici, untuk sementara waktu tunggulah dengan hati sabar, menanti kitab pusaka tersebut telah munculkan diri, kau pun boleh mendapatkan satu bagian, kita masing dua andalkan kepandayan silat yang dimiliki untuk memperebutkan kitab pusaka tersebut. Barusan saja imbiang si usu menyelesaikan kata duanya, mendadak terdengar seseorang berseru menguji. Ucapan dari imbiang kau cu sangat tepat dan cengli sekali, baiklah kita tetapkan demikian saja, sebelum kitab pusaka itu munculkan diri, perduli siapapun asal berani mengganggu Tian Bunto Ocu barang seujung rambut pun, kami semua tak akan mengampuni dirinya. Bersamaan dengan suara itu, sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam kalangan. Mengikuti berasalnya suara tadi, Im Yang Siu Su berpaling, ia segera kenali orang tadi sebagai Chiang Bun Jin Partai Kiong Le Pei, Si Sin Kun Butek atau Kepalan Sakti tanpa tandingan tai keng adanya. Sejak munculkan diri di tempat itu, Pui Hang tidak bicara pun tidak turun tangan, pada saat ini hatinya tiba dua merasa sangat gelisah, pikirnya, aduh uh uh celaka. Jikalau iblis ini benar dua telah menghapalkan tempat rahasia disimpannya kitab pusaka itu, lalu apa gunanya aku merampas peta petunjuk mustika itu dari tangannya ditinjau dari situasi yang terbentang pada saat ini aku harus berusaha untuk membinasakan iblis tua itu. Karena berpikir demikian, kakinya segera bergeser dan melayang tiga depa kehadapan pengpok Sin Mo, diam dua ilmu sakti Kili Sin Keng atau Kura Dua merekahnya disalurkan ke seluruh badan. Mendadak seng telapak didorong ke depan, segulung tenaga lunak yang dingin dan tak berwujud langsung menghajar ke arah dada pengpok Sin Mo. Sewaktu melihat si sastrawan berbaju putih itu mendekati dirinya, pengpok Sin Mo berdiri tertegun, menanti ia lihat Pui Hang mulai menggerakkan telapak tangannya menghajar datang, iblis tua ini baru kaget. Buru dua badannya bergeser meloloskan diri ke samping, tetapi ia cepat, pihak lawan jauh lebih cepat sebelum sampai mengerti apa yang terjadi segulung tenaga pukulan yang lunak tak berwujud telah bersarang di atas badannya dengan telak. Dada terasa amat sesak dan sumpek, diikuti ia mendengus berat, jantung serta urat nadinya tergetar putus semua, mengikuti semiuran darah segar dari mulut, badannya terjungkal ke atas tanah dan roboh binasa seketika itu juga. Serangan yang dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, apalagi merupakan sebuah bokongan di luar dugaan, kendati ia memiliki ilmu silat yang bagaimana lihai pun sulit untuk meloloskan diri. Apalagi pada saat ini seluruh perhatian para jago baik dari golongan Hek Chiu maupun Pek Tu dicurahkan ke atas tubuh Hao Otian Heng, siapapun tidak akan menyangka si pemuda sastrawan berbaju putih itu bisa melancarkan sebuah serangan bokongan ke arah Pengpok Sinmo tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Baru saja tubuh Pengpok Sinmo terhuyung jatuh ke atas tanah, seluruh jago yang hadir dalam kalangan jadi gempar, Pertama dua Imbiang Siwesu perdengarkan raungan gusarnya, seng badan bergerak ke depan, telapak tangan dengan disertai angin pukulan yang amat tajam langsung menghantam dada Pui Hang si gadis yang menyaru sebagai pria. Imbiang Siwesu sebagai kau cu dari perkumpulan Imbiang Kau, ilmu silat serta tenaga luwekang yang dimilikinya sangat lihai sekali, tetapi Pui Hang pun bukan manusia sembarangan, ilmu silat yang ia miliki pun luar biasa. Barusan saja Imbiang Siwesu melancarkan serangan, sepasang alis Pui Hang telah melentik, bentaknya gusar, bajingan terkutuk, kau cari mati. Di tengah bentakan gusar, telapak tangannya telah didorong keluar, segulung tenaga lunak tak berwujud segera menyambut datangnya serangan dari Imbiang Siwesu. Sepasang telapak saling berbentrok satu sama lain, terdengarlah ledakan keras yang bergema memecahkan kesunyian, seketika itu juga Imbiang Siwesu terpukul mundur lima langkah ke belakang dengan sempoyongan tenggorokan terasa amis, dan tak tertahan lagi ia muntahkan darah segar. Melihat kejadian itu si Dewi Intong Unyo Iyau, si ikan hiu emas dari Laut Kin Hei, Sukin beserta si Raja Ahirat berwajah besi Shogo Anci yang sekalian jadi kaget, tubuh mereka bergerak berbareng, enam buah telapak diayun bersama, segulung hawa pukulan yang luar biasa dasyatnya kontan menghantam ke arah diri Pui Hong. Ketiga orang ini rata dua termasuk tokoh lihai nomor wahid dalam kolong langit dewasa ini, meskipun Pui Hong sendiri pun bukan manusia biasa, ia adalah ahli waris dari kisian sinco dan baru dua ini menelan pula pil sakti cecak putih berusia ribuan tahun, namun untuk menerima datangnya serangan gabungan ini, ia akan lebih banyak menemui bencana daripada rejeki. Pui Hong adalah manusia cerdik, otaknya ancer, tentu saja ia tak mau menerima kerugian yang ada di depan mata, sambil tertawa ia segera meloncat ke samping untuk menghindarkan diri. Ilmu meringankan tubuh ciat-ciat taikah insin hoat yang dimiliki betul dua luar biasa, dalam sekali berkelebatan saja gadis itu sudah loloskan diri dari kurungan angin pukulan yang dasyat dan meneru dua laksana gulungan ombak di tengah samudera. 00 DW 00. Bab 10. Kra'at, diiringi suara bentrokan keras, sebatang pohon siong yang besar telah patah jadi dua bagian, diiringi percikan serbuk yang halus pohon tadi tumbang ke atas tanah. Diam dua pui Hong menjulurkan lidahnya, dalam hati ia berpikir. Suatu serangan gabungan yang amat lihai, untung yang diserang adalah aku, kalau berganti orang lain sekalipun tidak mati paling sedikit akan menderita luka parah. Kendati dalam hati ia berpikir demikian, tetapi langkah kakinya sama sekali tidak mengendor, dengan sebatia kitari ketiga orang itu. Di tengah sorotan cahaya yang lapat dua serta berada di atas permukaan saljunan putih, semua orang merasakan adanya sesosok bayangan putih dengan menciptakan diri jadi beribu bayangan mengelilingi sekitar tubuh mereka dengan cepatnya, saking silaunya sampai matuh, terasa berkunang, sebelum mereka tahu apa yang terjadi, gelak tertawa ringan telah bergema dari belakang tubuh mereka bertiga. Mo Yeo Eow bertiga amat terperanjat, seret, senjata tajam yang tersoran dipinggang telah dicabut keluar, tiga bilah pedang lunak yang memancarkan cahaya putih bersama dua menggetar dari arah yang berlawanan menciptakan puluhan jalur sinar keperakduaan. Dalam sekejap mata puluhan tombak sekeliling kalangan pertarungan telah terbungkus dalam cahaya perak yang menyilaukan mata. Ternyata di dalam sengitnya ketiga orang itu telah mengeluarkan ilmu pedang imb yang tiam hoat kepandayan andalan perkumpulan mereka. Selama ini, Bong San Yen Su hanya berdiri tenang saja di sisi kalangan sambil menghisap huncu E-nya yang hitam pekat, sepasang matuh dan seluruh perhatiannya dicurahkan ke dalam kalangan pertarungan. Bukan dia saja, bahkan B-102 pasang mata pada saat ini berbareng dipusatkan ke dalam kalangan untuk menyaksikan jalannya pertarungan sengit itu tak seorang pun yang bersuara, tak seorang pun berkutik, semua orang seakan dua sudah terpesona dibuatnya. Nelayan diari sungai Goan Kiang, Bong Sekia tanpa terasa mulai merabah senjata istimewanya berupa jala kawat yang digembol di pundak, ujarnya kepada Yauke. Yauheng, tenaga pukulan yang dimiliki sastrawan berbaju putih itu bukan saja amat dasyat di luar dugaan, bahkan langkah kakinya cermat dan tepat. Semuanya merupakan ilmu silat mahasakti yang sudah lama lenyap dari peredaran dunia persilatan. Benar, si pedang tunggal dari gunung Sian Heesan membenarkan. Ilmu silat yang dimiliki pemuda ini benar dua sangat lihai sukar dilukiskan dengan kata dua, tetapi ketiga jago lihai dari perkumpulan Im Yang Kau pun tidak kalah dasyatnya, tidak aneh kalau ambisi perkumpulan ini untuk menguasai jagad sangat besar. Intiong Goan atau burung belibis di tengah awan Kong Ing Howe dari Partai Kiong Lipei sejak semula telah mengikat hubungan rahasia dengan si Dewi Intiong bahkan ia mendapat perhatian yang istimewa dari perempuan Im Yang Kau ini. Seumpama di situ tak ada Chiang Bunjiannya Sin Kun Butek atau Kepalan Sakti tanpa tandingan Tai Kang Coan serta Suhengnya Kau Kun Chiang atau si Telapak Jagad Pui Seng, mungkin sejak semula ia sudah terjunkan diri ke dalam kalangan untuk membantu pihak perkumpulan Im Yang Kau. Sekarang, ia dengar ucapan dari si pedang tunggal dari Gunung Sian He Esan bernadakan ketidakpuasan terhadap perkumpulan Im Yang Kau, seketika timbul perasaan antipatik dalam hatinya. Ia segera mendengus dingin dan berkata, HMM, keparat cilik itu hanya andalkan sedikit ilmu meringankan tubuh belaka, apanya yang patut dibanggakan? Maksud dari ucapan ini amat jelas sekali, ia merasa sangat tidak puas dengan sastrawan berbaju putih itu. Dalam pada itu si kakek seratus bangkai Kiang Tiang Kui merasa putus asa dan kecewa, ia lihat di antara gabungan tujuh jago liai, kini sudah ada empat menemui ajalnya, sementara ia bertiga pun pernah merasakan kelihayan dari ilmu silat sastrawan berbaju putih itu, ia mulai sadar harapannya untuk mendapatkan kitab pusaka Y.O.E. Lingpit Kip semakin tipis. Walaupun hubungannya dengan Pengpek Sin Mo serta Liao Tong Sem Kauai hanya terbatas pada cari untung dan sama sekali tak ada rasa kesetia kawanan, tetapi melihat kematian orang dua itu ia merasa sedih juga. Sekarang, mendengar ucapan dari si burung belibis di tengah awan Hong Etwe, hatinya jadi rada bergerak, dengan wajah penuh kebencian segera ujarnya. Jikalau bukan keparat cilik berbaju putih itu turun tangan membinasakan diri Sin Mo, saat ini Tau Chu pasti sudah umumkan di manakah letak tersimpannya kitab pusaka itu, dan kita semua sama dua punya harapan untuk memperoleh kitab pusaka tersebut. Tapi sekarang setelah ia berbuat demikian, berarti pula kalau satu-duanya harapan kita pun ikut musnah. Ilmu silat dari keparat cilik ini memang tidak lemah, tapi kalau dibandingkan dengan si burung belibis di tengah Mega Hong Tai Hiap yang sudah ternama, aku pikir ia masih kalah satu tingkat. Pada dasarnya para jago memang punya perasaan yang sama, hanya tak seorang pun berani mengutarakan, sekarang kena dipanasi oleh ucapan si kakek seratus bangkai, timbul golakan hebat dalam hati para jago. Ada di antara mereka yang tak dapat menahan diri segera berteriak keras. Kita bunuh saja keparat cilik ini, agar siapapun jangan harap bisa menelan peta mustika itu seorang diri. Disanjung oleh si kakek seratus bangkai di hadapan para jago, si burung belibis di tengah Mega Hong Tai Hiap merasa amat senang hati, bersamaan itu pula ia ada minat untuk tarik kedua orang suhengnya terjun ke dalam kancah ini, segera ujarnya. Setelah kita memasuki gunung mustika, apakah ingin pulang dengan tangan kosong belaka? Habis bicara, sepasang kaki menutul permukaan tanah, dengan gerakan kuganggong tiawato belibis sakti meluncur ke angkasa ia menubruk ke dalam kalangan pertarungan. Tiba dua dari hadapannya meluncur datang pula sesosok bayangan manusia merintangi jalan perginya dengan membabatkan sebuah pukulan. Lebih baik Anda kurangi saja campur tangan yang tak berguna, seru orang itu lantang. Si burung belibis di tengah awan Hong Tai Hiap tidak menyangka di tengah jalan bisa muncul musuh tangguh, ia segera merasakan segulung angin tajam yang dingin dan hebat menghantam datang. Ia kaget dan berlaku waspada, untung ilmu meringankan tubuhnya memang luar biasa, berada di tengah udara badannya berjumpalitan dan bersalto beberapa kali dengan pinggang menekuk kaki menjejak sebuah gerakan lemgan pakwe atau belibis selatan terbang ke utara ia melayang ke arah sisi kanan. Ketika ia sudah melayang turun ke atas tanah, air mukanya berubah hebat, sepasang senjata poan keampit. Yang digembol di belakang punggung segera dicabut keluar dan siap menusuk ke depan. Bagaikan angin puyuh si kepalan sakti tanpa tandingan tai kongcian segera menghadang di hadapan adik seperguruannya sambil berkata, Sute, kau boleh mengundurkan diri dan jagakan keselamatanku di samping kalangan, lebih baik biarkan looh yang mohon petunjuk beberapa jurus serangan sakti dari siau hiap. Dua patah kata permulaan jelas ditujukan kepada si burung belibis di tengah mega, sedangkan kata terakhir ditujukan kepada sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng. Sepasang alis si anak muda si H.O. segera mengerut kencang setelah melihat siapa yang munculkan diri, air mukanya berubah amat serius. Tai loo chiam poe apakah kau ada maksud untuk adu kepandayan dengan diri Chai He? Ia bertanya. Si kepalan sakti tanpa tandingan mendongak dan tertawa terbahak dua. Haa, haa, siau hiap adalah ahli waris dari Lam Hai Hiap Ki, ciam poe dua patah kata tak berani aku terima, menjumpai ilmu sakti yang dimiliki siau hiap begitu hebat sehingga dalam sekejap metu berhasil membinasakan Liao Tong Sam Khoai, Liao Jadi punya minat besar untuk mohon petunjuk beberapa jurus sakti dari Lam Hai. Sementara H.O. Tian Heng masih dibuat serba salah, si burung belibis di tengah mega hongetwe yang berdiri di sisi kalangan telah menimbrung. Chiang Bun Su Heng apa gunanya banyak bicara dengan dirinya? Tak berguna tarik urat terus dengan manusia macam itu, lebih baik dikasih pelajaran juga agar ia pun tahu bahwa silat partai Tiong Le Pe bukan sembarangan, agar kemudian hari ia jangan terlalu pandang enteng orang lain. Tai Kong Chian mendehem ringan, akhirnya sambil mengelus jenggotnya yang panjang terurai ia berkata, H.O. Siaw Hiap, maaf terpaksa loohu harus menyalahi dirimu. Ucapan ini diakhiri dengan sebuah pukulan dasyat yang dikirim dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. H.O. Tian Heng si sastrawan berbaju biru itu sadar, kakek tua ini bisa menjegoi dunia persilatan dengan julukan kepalan sakti tanpa tandingan ilmu silatnya tentu sangat dasyat sukar dilukiskan, walaupun ia tak berani berlaku gegabah namun sikapnya tetap tenang dan mantap. Baunya ditekan ke bawah, badan berputar, langkah bergeser dengan sebat dan cepat ia pun balas mengirim sebuah pukulan. Haruslah diketahui tenaga sakti Tian Go An Cheng ia bisa digunakan keras maupun lunak dalam serangannya barusan pukulan. Si anak muda itu kelihatan lemah seakan dua tak bertenaga, namun ketika dua gulung angin pukulan saling berbentrok di tengah udara segera terjadilah suatu ledakan yang amat dasyat bagaikan letusan gunung berapi. Oleh tenaga pantulan akibat bentrokan barusan, tubuh si kepalan sakti tanpa tandingan taikong tergetar keras sampai dua mundur setengah langkah ke belakang dengan sempoyongan. Untung ia punya pengalaman luas, badannya segera bergeser ke samping untuk buang datangnya tekanan, hawa murni segera dikumpulkan di lengan kanan dan sekali lagi disodok ke depan. Segulung angin pukulan dengan membawa desingan tajam serta angin menderu dua langsung menumbuk dada Hao O Tian Heng. Melihat kehebatan lawan Hao O Tian Heng kerutkan dahinya, sungguh tidak malu kakek tua ini menggunakan sebutan Sien Kun atau kepalan sakti di depan namanya, nyata ia memang betul dua hebat. Jago kita tak berani berayal, telapak segera meluncur keluar dengan jurus kun tuen jut seat atau bumi jagad baru terbuka menyambut datangnya serangan. Di mana telapaknya berkelebat lewat, di tengah udara segera menggemas suara getaran amat keras sampai mengetarkan telinga dan mendebarkan jantung, batang ranting pohon di sekeliling kalangan pada patah dan rontok ke tanah, keadaannya amat mengerikan. Sementara itu si telapak jagad puising yang ada di samping kalangan merasa terkesiap setelah dilihatnya dua buah serangan dilancarkan. Siang Bun Su Hengnya tidak berhasil mencapai hasil, ia sadar kalau dirinya tidak ikut terjun ke dalam kalangan, niscaya nama besar partai Kiong Le Pei akan hancur luluh di atas tebing Pekian Gia pada malam ini juga. Mendadak sepasang kepalan melintang sambil menutul permukaan tanah ia meleset ke dalam kalangan, mengitari ke belakang punggung H.O. Tian Heng, kemudian sepasang telapak membuat gerakan lingkaran di depan dada, dan laksana kilat melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah. Lawan dengan jurusian kancoan kun atau memutar jagad mengelilingi bumi. Gong Ye U murid kesayangan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San dapat melihat kejadian itu, merasakan keadaan H.O. Tian Heng amat berbahaya karena terancam oleh serangan bokongan dari Pui Sengnya jadi kaget dan segera berteriak keras, engkau H.O. Hati dua dengan serangan bokongan yang datang dari belakang. Barusan ia selesai bicara, tubuh H.O. Tian Heng sudah berkelit ke samping, dengan gerakan Tiong Biao Cibun atau pujian halayak pintu sorga, telapak kanan menerobos ketiak kiri langsung menghantam keluar. Beruuk seketika itu juga si telapak jagad Pui Seng merasakan adanya segulungan angin puyuh melanda datang dan menekan dadanya berat dua. Ia tak kuat menahan diri, akhirnya dengan sempoyongan tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang, ia berusaha menahan golakan darah panas dalam rongga dada, sementara sepasang telapak diayun ke depan berulang kali. Si burung belibis di tengah mega hongetwe tertawa dingin, tiba dua senjata poan keampit yang ada di tangannya dan berwarna biru bercahaya itu ditusukan ke arah jalan darah penting di tubuh H.O. Tian Heng. Melihat orang si hong maju menyerang, si anak muda si H.O. merasa mendongkol pikirnya. Keparat ini mengandung maksud jahat yang terkutuk, apalagi ujung senjatanya telah dipolesi racun keji, begini kah kera, tindak tanduk jago dari kalangan lurus karena berpikir demikian, timbulah napsu membunuh di atas wajahnya. Ilmu pukulan H.O. Tian S.O. Giang dengan menggunakan delapan bagian tenaga sakti dipersiapkan di tangan, asalkan orang itu tak tahu diri dan menyerang terus maka ia akan memberikan peringatan tajam kepadanya. Dalam pada itu pertarungan berlangsung antara Pui Hang melawan tiga jago lihai dari perkumpulan Im Yang Kau pun berjalan dengan serunya, berada di dalam kurungan tiga bilah pedang tajam, gadis itu melayang berkelebat ke sana kemari bagaikan segulung angin ringan, kalau bukan mendengarkan gelak tertawanya yang ringan dan merdu, ia tentu meniupkan udara panas ke belakang leher tiga orang lawannya. Kejadian ini tentu membuat si Dewi Intong Mo Yeo Eyao beserta si ikan hiu emas dari Laut Kun Hei, Sukun dan si Raja Ahirat berwajah besi si Yau Chuao Giang jadi ketakutan setengah mati, hampir dua mereka kehilangan sukma saking ngerinya. Di kalap Pui Hang mempermainkan ketiga orang itulah si pelajar Im Yang Gityong Kian telah selesai bersemedi, luka dalam yang ia derita pun sudah sembuh kembali seperti sedia kalah. Setelah memeriksa sejenak keadaan situasi yang terbentang di depan mati dalam hati ia berpikir, heee, heee, justru aku tak percaya keparat cilik itu benar dua memiliki tiga kepala enam lengan, malam ini kalau aku si pelajar Im Yang gagal memaksa kau bermain sebentar di akhirat, siya dua aku menjabat sebagai ketua perkumpulan Im Yang kau. Apalagi setelah ia teringat akan dendam sebuah pukulannya Im Yang Siul semakin bernapsu untuk membalas dendam. Senjata kipas Im Yang Sanya segera dikibaskan hingga terbuka, senjata ini benar dua hebat, warnanya hitam pekat dan kuat tahan terhadap segala bacokan senjata mustika. Permukaan kipas sebelah berwarna hitam, sebelah lain berwarna merah dan terbuat dari serat yang sangat kuat, dengan andalkan senjata aneh yang amat lihai inilah sudah banyak tokoh dua silat dunia Kang Ou yang menderita kalah di tangannya. Dengan majunya Im Yang Maka keadaan dalam kalangan pun mengalami perubahan, tampak awan hitam menutupi seluruh jagat, cahaya merah beterbangan menguasai bumi, gelak tertawa Pui Hang tak kedengaran lagi, bahkan ilmu langkah ciat hiata enahwat pun tidak selincah dan segesit seperti tadi lagi. Tentu saja dalam keadaan seperti ini bukan saja ia tak ada waktu untuk mengumbar kenakalannya dengan meniup leher, bahkan posisinya mulai terancam dan ia terkurung oleh mara bahaya. Sepasang alis Pui Hang langsung menjungkat sambil cibirkan bibirnya ia depak kakinya ke atas permukaan salju, pikirnya. Bagus sekali coba lihat saja, malam ini juga nonamu akan bereskan kalian manusia dua iblis. Di tengah jeritan kaget para jago di sisi kalangan seuntai ikat pinggang kumala yang panjangnya dua tombak telah berkelebat menyambar ke angkasa. Meskipun hanya disentak perlahan, ikat pinggang kumala itu bagaikan seekor naga sakti meluncur ke dalam gulungan bayangan kipas di tangan Im Yang Siu Suu kemudian langsung menotok ke arah jalan darah Kiehoat Hiat di dadanya, suatu serangan yang benar dua luar biasa. Tidak percuma Chi Tiong Kian menjadi ketua perkumpulan Im Yang Kau, menghadapi situasi yang amat kritis dan membahayakan jiwanya ia tidak gugup, kaki kiri segera melangkah silang tangan kanan dengan gerakan wulu cugwat atau wawan hitam menghalangi rembulan, disertai segulung tenaga kuat menghalau datangnya ikat pinggang kumala Pui Hang. Seng Nona tertawa ringan, pergelangan ditekan ke bawah, dengan Giyok Kau Sem Hiau atau naga kemala tiga kali menguat ia serang jalan darah Tianteng Hiat di tubuh Dewi Intong Moyo Iyau, si ikan hiu emas dari laut Kun Hei Su Kun serta si raja akhirat berwajah besi Shogo Anciang. Menyaksikan kehebatan serangan Seng Nona, Bong San Yen Su yang ada di sisi kalangan berpikir sambil menghembus keluar segulung asap Hun Chuei. Ahli waris dari Sin Po benar dua hebat, ilmu silatnya tiada tero di kolongan langit dewasa ini. Sementara itu Dewi Intong, Moyo Iyau mendengus dingin dan melayang mundur ke belakang, sedangkan si ikan hiu emas dari laut Kun Hei serta si raja akhirat berwajah besi dengan gerakan tiang kiau wupeo atau embak besar menyapu jembatan, nyaris berhasil pula meloloskan diri dari bahaya. Setelah ketiga orang itu mundur ke belakang, mereka maju kembali. Tiga bilah pedang tajam menusuk ke depan menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang yang memenuhi angkasa, suatu serangan dekat yang amat dasyat. Im Yang Siul Su tak mau ketinggalan dengan ilmu langkah Yeo Ehun Biao Kapo atau ilmu langkah Sukma Gelandangan, senjata kipasnya menotok, membabat, mengebas, membentur, menusuk menghantam, menebas serta menyapu dengan hebatnya. Demikianlah, dua rombongan pertarungan berjalan dengan serunya, sementara kedua orang sastrawan muda itu melayani setiap serangan dengan jurus yang hebat dan sakti, dengan demikian memancing perhatian para jago lainnya, seluruh perhatian hadirin dicurahkan ke dalam kalangan. Sejak terjunkan diri ke dalam kalangan pertarungan, sebenarnya Pui Hang tidak ingin menciptakan banyak pembunuhan yang tak berguna, maksudnya ia hanya ingin memberi peringatan kepada keempat orang jago lihai dari perkumpulan Im Yang Kau ini agar mereka tahu diri dan segera mengundurkan diri. Tidak disangka keempat orang itu bukan tidak mengundurkan diri, malahan mengerubut dirinya dengan serangan dua mematikan, hal ini membangkitkan hawa amarahnya, napsu membunuh mulai melintas. Sementara itu pertarungan telah berlangsung hingga mencapai ratusan jurus, dari sepasang metapuihang mulai memancarkan cahaya tajam. Tiba dua pergelangannya disemtak, ikat pinggang kumala dengan membawa desiran tajam secara beruntun memainkan jurus sengkau lihiat atau naga sakti tinggalkan sarang, pek angkuan jiet atau biang lala putih mengalingi seng surya, tian wei wei eang atau biang lala terbang keluar langit serta lok im wei eang atau menyapu rontok tersapu piyuh memaksa keempat orang itu terdesak mundur sampai beberapa tombak jauhnya. Im yang si usutak mau unjukkan kelemahan meski terdesak hebat dengan andalkan ilmu langkah sukma. Gelandangannya ia berkelebat ke sana kemari sambil melancarkan serangan balasan. Menyaksikan keadaan itu pui hang tertawa nyaring, pikirnya, im yang kau cuy yang tebal muka, agaknya kau sudah bosan hidup? Suaranya nyaring dan merdu bagaikan nyanyian burung nuri, ikat pinggang ku malah berkelebat gencar dengan gerakan sohi yang ceng im atau bayangan harum menutup badan, Ia serang lawannya dan membelenggu tubuh im yang si usutak yang kebetulan sedang menubruk datang erat dua. Menanti lengan kanannya disendal dengan sekuat tenaga, mengiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati tubuh im yang si usutak berubah jadi setitik hitam diikuti badannya meluncur jatuh ke dalam jurang yang dalamnya ada laksaan tombak, Dalam sekejap metu bayangannya telah lenyap tertelan kabut lembah. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini membuat para jago dalam kalangan jadi terkesiap, terutama sekali si Dewi Intong Mo Yeo Eo, air mukanya berubah pucat pias, di bawah sorotan sinar rembulan tampak betapa sedih duka, benci dan mendendamnya perempuan itu. Si Raja akhirat berwajah besi Sago Anci yang mengerutkan sepasang alisnya yang tebal, lalu menghela napas sedih, katanya. Saat ini kau ju sudah mendapat bencana, dendam sakit hati kita lebih baik dituntut balas di kemudian hari saja. Selesai bicara ia bersuit nyaring kemudian berlari meninggalkan tebing itu disusul oleh Dewi Intong, Mo Yeo Eo Eo serta si ikan hiu emas dari laut Kun Hei Sukun dari belakang. Dalam sekejap meti mereka sudah lenyap di balik kegelapan. Dari dalam sakunya Pui Hang ambil keluar sapu tangan untuk memesut keringat yang mengucur keluar membasai wajahnya, kemudian ia berpaling ke arah kalangan pertarungan di sisinya. Siapanya na pertarungan yang tadi sedang berlangsung dengan serunya itu, saat ini pun telah berakhir. Ternyata sementara Kiong Le Sem Kiat sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan H.O.O. Tian Heng, tiba dua mereka nampak Im Yang Kau Ju tergulung jatuh ke dalam jurang oleh ikat pinggang Pui Hang, ketiga orang itu jadi ngeri dan sesaat meloncat mundur dari kalangan. Menyaksikan musuh cintanya Im Yang Kau Ju jatuh ke dalam jurang, si burung belibis di tengah awan Hong Et Hoi E merasa amat kegembira tetapi mengingat petara khasnya petunjuk kitab pusaka itu sudah terjatuh ke tangan Pui Hang Yang Liyahai, ia pun merasa kecewa. Sementara ia merasa serba salah, terdengarlah si kepalan sakti tanpa tandingan Taikong Chian tertawa terbahak dua sambil berkata, ilmu telapak Hian Tian Chiang dari H.O.O. Syao Hiap benar dua hebat sekali, loh sekalian merasa kagum dan takluk, apabila kemudian hari ada jodoh harap Syao Hiap suka mampir sebentar di gunung Kiong Lai kami sekalian titip salem buat guru Mulem Hei Hiap Ki Chiang Pui E. Sebaliknya si telapak jagat Pui Seng pun merasa amat berterima kasih sekali kepada si anak muda ini, karena H.O.O. Tian Heng sampai detik terakhir tidak pernah mengeluarkan ilmu saktinya, dengan demikian nama baik Partai Kiong Lai Pai masih bisa dipertahankan. Hanya si Walet di tengah Mega Hong Et Huyai seorang memancarkan sinar matu buas, melihat mana H.O. Tian Heng merasa amat jemuh. Sementara itu para jago yang hadir di atas puncak termasuk pula tiga manusia beracun dari wilayah Biau sudah melihat bahwasannya sepasang muda mudi ini memiliki ilmu silat amat lihai, dalam keadaan seperti ini siapa lagi yang berani mempersoalkan peta mustika kitab pusaka Y.O. Leng Pitkid. Dalam sekejap meter lima puluhan jago Keng O yang hadir di sana diam dua tanpa mengeluarkan sedikit suara pun pada berlalu turun gunung. Menyaksikan para jago sudah mengundurkan diri si Kepalan Sakti tanpa tandingan Tai Kong Kuan tak berani berdiam lebih lama lagi di situ kepada Pui Seng serta Hong Et Huyai kedua orang sutenya ia berseru, Sute, ayuh berangkat. Mengiringi ucapan tersebut, ketiga orang itu sama dua kerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dalam dua-tiga lompatan lenyap di tengah kegelapan malam yang mencekam. Dalam pada itu Tong Hong Beng Kuo telah selesai memulihkan tenaga murninya, ketika membuka matu, tampaklah olehnya kecuali Leng, Tan, Cui serta Gio keempat orang dayangnya, masih ada si Bong San Yen Su Yeo Ebu Siow Hiap Gong Yeo, Nona Pui Hang serta Ho O Tian Heng delapan orang berdiri di hadapannya. Di atas permukaan salju menggelepak jenazah dari Pengpok Sin Mo beserta Liao Tong Sem Kong. Musuh besar pembunuh ayahnya telah mati, sakit hati telah terbalas. Tong Hong Beng Kuo merasakan hatinya lega dan tenteram, akhirnya apa yang diharap dua kan terkabul juga. Demikianlah, semua orang lalu menggali sebuah liang besar di atas permukaan salju dengan menggunakan senjata masing dua kemudian melemparkan keempat sosok mayat itu ke dalam liang dan menguburnya. Setelah semuanya selesai, menggunakan kesempatan malam masih mencekam semua orang bergerak turun dari puncak. Di atas gunung imbusan angin utara bertiup menderu-deru, pertarungan sengit telah selesai, suasana pulih kembali di tengah kesunyian, keadaan seperti sedia kala, hanya kali ini di atas permukaan bertambah dengan sebuah gundukan tanah baru. Langit diliputi awan mega yang gelap berwarna abu-abu, bunga salju telah berhenti turun, namun seluruh permukaan tanah telah berubah memuti laksana sebidang kertas nan putih. Rembulan muncul di ufuk sebelah barat, memancarkan cahayanya ke seluruh jagad dengan sinar yang berwarna keperak-perakan, kadang dua awan hitam bergerak menutupi cahayanya, untuk kemudian setelah awan berlalu, cahaya yang adem dan bening muncul kemudian di seluruh permukaan bumi. Kabut halus laksana sutera mengelilingi puncak pek yang ge yang sunyi dan sepi, sinar seng putri malam. Lambat dua menyorot makin ke bawah, menyinari dasar tebing yang landai dan curam. Beberapa saat kemudian, cahaya rembulan bergeser makin ke bawah, akhirnya menyoroti sebuah pohon yang tumbuh di lambung jurang, itulah sebuah pohon buwe tua yang penuh dengan cabang dua ranting yang lebat, dan harum semerbak tersiar amat menusuk hidung. Sekeliling ranting penuh tumbuh akar dua rotan yang melingkar kian kemari laksana sebuah sarang laba dua yang besar lagi kuat, dalam sarang akar rotan tadi melingkar sesosok makhluk hidup, lambung yang mengembang mengempis menunjukkan bahwa makhluk tersebut masih hidup dan tetap bernapas. Beberapa saat kembali telah lewat, kali ini cahaya rembulan menembusi ranting pohon buwe melewati akar rotan dan menyoroti di atas wajah seseorang berdandan siu chai yang pucat pias bagaikan mayat. Dialah imb yang kau cu yang menggetarkan dunia persilatan dan ditakuti jagoan baik dari golongan hek cu maupun dari golongan petu, imb yang siu suci ye tiong kian adanya. Dua jam berselang ia dipukul jatuh ke dalam jurang oleh nona pui hang murid kesayangan dari kusian simpo dengan selembar ikat pinggang kumala. Entah gembong iblis ini masih dilindungi dewa peruntungan, dengan tepat dan sama sekali tidak meleset, tubuhnya terlempar jatuh ke dalam kurungan akar dua rotan yang banyak tumbuh di atas pohon buwe tua itu, sehingga selembar jiwanya nyaris tercabut dari rongga badannya. Walaupun dikatakan jaring rotan tersebut menimbulkan daya pentel yang kuat, coba dibayangkan saja jatuh dari sebuah tempat setinggi ratusan tombak tanpa salurkan hawa sinkang untuk melindungi badan, getaran yang terjadi akibat bantingan tersebut amat dasyat sekali, tidak ampun imb yang siu su terbanting hingga jatuh tidak sadarkan diri. Untung sekali tenaga luwekangnya amat sempurna, dua jam kemudian napasnya mulai normal kembali, badan pun mulai menggeliat dan bergerak. Saat ini kesadarannya lambat dua mulai pulih kembali seperti sedia kala, terasa seluruh badan dingin kaku bagaikan berada di dalam gudang es, keempat buah anggota badannya kaku sukar digerakan kembali, perasaan yang terjelos membuat ia merasa ngeri dan seram. Ia mengira dirinya benar dua berada di alam baka di mana ia disiksa dalam neraka yang dinginnya luar biasa. Tiba-tiba angin sepoi dua berhembus lewat membawa bau harum yang menyerbak, timbul perasaan curiga dan ragu dalam hati kecilnya. Benarkah di alam baka dalam neraka pun penuh dengan tumbuhan bunga duwee? Ingin sekali ia gerakan kelopak matanya membuka matu dan melihat, sebenarnya ia berada di mana? Tapi ia pun takut apabila ia benar dua berada dalam neraka, dengan perbuatan serta tingkah lakunya selama masih hidup, mungkin ia akan disiksa, dianiaya dan harus kerja paksa dalam neraka yang kekal ini. Siapa yang punya keberanian untuk menghadapi kenyataan yang begitu mengerikan, begitu mengenaskan maka niat untuk buka matu melihat sekelilingnya dibatalkan kembali, ia membatin. Eh, 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 kenapa aku tidak periksa keadaan di sekelilingku dengan memakai ketajaman pendengaranku? Pemusatan pikiran memberikan hasil yang diharapkan, empat penjuru sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, tak ada pekikan burung, tak ada jeritan jengkerik, semuanya hening, sunyi, kecuali hembusan angin yang lembut dan sepoi dua. Ia mulai sadar, dirinya masih hidup di kolong langit, untuk membuktikan dirinya manusia atau setan, ia gigit ujung lidah sendiri, terasa amat sakit, hatinya amat gembira, hal ini menunjukkan bahwa ia masih hidup, dia masih jadi manusia. Hatinya tak ragu dua lagi, dengan cepat dua kelopak matanya dipentangkan lebar dua, pinjam sorotan cahaya rembulan tampaklah sekeliling tempat itu adalah bukit serta tebing nancuram, sekarang ia berada dalam sebuah jala di atas pohon buwe tua yang terdiri dari akar dua rotan. Perlahan dua ingatannya pulih kembali bagaimana ia dikalahkan oleh seorang nona yang menyaru sebagai seorang sastrawan berbaju putih, kemudian secara bagaimana ia terguling masuk ke dalam jurang oleh sebuah ikat pinggang kumala. Walaupun hatinya gusar, mendendam, tapi apa gunanya? Yang harus dipikirkan sekarang adalah pulihkan kembali keempat buah anggota badannya dari kekakuan, loloskan diri dari mara bahaya, giat berlatih ilmu silat dan mencuci bersih penghinaan yang diterima malam ini. Matanya segera dipejamkan kembali, hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan untuk pulihkan kembali tenaganya seperti sedia kala. Entah lewat berapa saat lamanya, hawa murni telah menembusi seluruh anggota badan serta jalan darahnya, perlahan dua tangan maupun kakinya mulai dapat bergerak, hawa hangat menyusup ke seluruh lubang pori-pori memberikan kehangatan serta kenikmatan yang tak terhingga. Dalam pemeriksaan yang teliti, ia temukan dirinya sama sekali tidak terluka, ia sehat tanpa membawa penyakit. Sepasang matanya kembali terbentang lebar, kabut putih tebal menutupi seluruh jagat, di tengah hembusan cahaya yang menyorot masuk, ia tahu saat ini Fajar tentu sudah menyingsing. Menengok ke bawah melalui celah dua rotan, tebing yang curam dengan dasar yang tak terhingga menanti di bawah siap menelan. Setiap benda yang jatuh ke bawah kabut begitu tebal, pemandangan sangat mengerikan, membuat bulu kuduk pada bangun berdiri. Meski ia pernah berlatih ilmu Yeo Ehun Biao Cagisut atau ilmu langkah Sukma Gentayangan, tapi berada dalam keadaan seperti ini tak mungkin baginya untuk meloncat naik ke atas puncak tebing, tiada tenaga pula untuk melayang turun ke dasar jurang tanpa hancur lebur termakan cadas dua yang tajam dan runcing itu. Ku mohon hidup tak bisa, mohon mati tak dikasih, oh 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 Tian, apakah kau hendak menggunakan care yang demikian keji, demikian kejam untuk menghukum? Hambamu yang telah banyak melakukan kejahatan serta pembunuhan ini? Rasa sedih, kecewa dan putus asa membuat hatinya manggel, mendongkol, jeritan lengking yang tajam, menyayatkan hati segera berkumandang ke angkasa, mengalun di empat penjuru dan sirap tertelan kabut. Kahaya menembus masuk lewatawan yang tebal, makin lama sinar tersebut kian tajam, bisa diduga betapa cerah sinar mentari ketika itu betapa indahnya pemandangan sekeliling tempat itu. Mengerahkan sepasang matanya yang tajam laksana burung ngelang, ditelitinya setiap tebing curam yang terbentang di depan mata, ia merasa alam semesta begitu keji, begitu kejam mengurung makhluk bumi yang tak berdaya ini. Ia tarik kembali sinar matanya dengan penuh kekecewaan, putus asa, rasa lapar mulai menyerang badan, dahaga lapar membuat perutnya sakit seperti dililit dua. Ia merasa begitu tersiksa begitu menderita, sepanjang hidup tak pernah ia kenal kata dua lapar maupun dahaga, teringat sayur dan makanan yang lezat tiap hari dihidangkan di depan meja, bau harum yang semerbak membuat perutnya semakin lapar. Tenggorokannya semakin haus dahaga. Tak ada burung tak ada binatang, sungguh sialan pohon bui e tua ini pun hanya ada bunga yang harum. Mengapa tak ada buah apel buah par atau binatang kecil lain yang dapat digunakan untuk menangsal perut? Makin dipikir ia merasa makin mendongkol, mungkin kehtian pilih kasih. Mungkin dia sudah melupakan hambanya mengasingkan dia? Dalam keadaan putus asa, ia tak tahan terpaksa sambil duduk bersemedi di atas jaring rotan mulai salurkan hawa murninya mengelilingi badan. Setelah lewat tiga lingkaran badan, semangatnya pulih kembali seperti sedia kalah, badannya terasa segar bahkan lapar maupun dahaga pun sudah terlupakan. Kabut putih yang melayang di atas puncak mulai berkurang, cahaya seng surya menembus ke dasar jurang menyoroti sekeliling tebing di mana ia tergantung saat ini. Ketika itu merupakan saat yang paling bagus, sayang ia tidak pergunakan secara baik, ketika ia memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan sinar mata, tak dijumpai sebuah jalan pun untuk meloloskan diri putus asa membuat hatinya kembali mendongkol, tianlah sebagai sasaran pertama dari caci makinya itu. Bayangan seng surya makin bergeser, hatinya makin terjelos, rasa lapar kembali menyerang datang, rasa haos membuat tenggorokannya terasa sakit, ia mulai menderita kembali, tersiksa lahir maupun batin. Im yang siu su tak kuat menahan diri ia cekal perutnya kencang dua, sepasang matu, terbentang lebar-lebar, manusia yang bernama Chetiong Kian ini mulai mencari, mulai berharap bisa temukan sebuah benda, seekor makhluk yang dapat dimakan sebagai penangsal perut. Meski ada seekor ular beracun pun bolohlah ia akan tangkap binatang berbisa itu dan ditelan dengan lahap. Tapi tak ada makhluk apapun, binatang berbisa pun tak ada, sekelilingnya cuma ada bunga buwe, tumpukan salju, rumput, lumut dan batu cadas bagaimana ia bisa telan benda seperti itu. Akhirnya, dalam keadaan apa boleh buat, ia harus memilih salah satu di antara benda-benda itu, ia harus pilih salah satu di antaranya untuk menangsal perut, ia memilih tumpukan salju yang berceceran di sekelilingnya. Ketika bunga salju menggelinding masuk lewat kerongkongan, hawa dingin yang menusuk badan menembus hingga ke ujung kaki dan tiap utas rambut, seluruh badan gemetar tiada hentinya. Sepanjang hidup ia cuma tahu menyusun rencana beraka licik, kekuasaan serta ilmu silat. Kini ia baru tahu apa arti dan makna sebenarnya dari lapar, dahaga dan menderita. Akhirnya ia patahkan ujung rotan yang masih muda, dimasukkan ke dalam mulut, mengunyah dan mengganyangnya guna mengatasi rasa lapar yang menyerang makin hebat. Dengan berbuat demikian, keadaan jauh lebih baik kan, meskipun tiap kali ia menggigit rasa amat sulit untuk menelannya ke dalam perut, bahkan kadang kalah batuk dua keras, ia teruskan juga mengunyah, bagaikan seekor kerbau makan rumput, seluruh bibir penuh dengan busa putih. Menanti rasa mual menyerang perut di petiknya beberapa kuntum bunga bwe sebagai bahan penangsal perut. Susah payah, sehari lewat dengan lambatnya. Keesokan hari, Seng Surya muncul kembali di tengah udara, menembusi kabut yang tebal bergeser ke tebing dan menyoroti kembali pohon bwe tua itu. Im Yang Siu Suci Yee Tiong Kian mulai berpikir, ia harus berdaya untuk cari jalan keluar, tak dapat ia mati di atas pohon tanpa berusaha tanpa menempuh bahaya. Mengikuti akar rotan dengan hati dua dan perlahannya merambat ke tepi tebing, menyingkap akar serta rotan meraba di atas tebing yang terjal dan tegak lurus, di mana jari tangannya bergerak, tersentuh batu dua cadas yang keras, dingin lagi licin. Puluhan tombak sekeliling tebing telah digerayangi, namun tak ditemukan tempat yang dirasakan dapat menembusi tempat itu, rasa lapar dahaga, kecewa, putus asa membuat tenaganya mengendor. Badan mulai menjadi lemas, ingin sekali sepasang tangannya mengendor, melepaskan diri dari cekalan akar rotan dan jatuhkan diri ke dalam jurang, menghancur lumatkan badannya di dasar jurang yang dalamnya ratusan tombak itu. Tapi sepasang tangannya tidak mengendor, malahan ia cekal akar rotan itu semakin kencang, makin erat. Inilah daya upaya yang bisa diberikan manusia di saat jiwanya terancam mara bahaya. Metu dipejamkan rapat dua, membiarkan rasa pening dan mulai bergelora di badan bergerak lewat, setelah itu mulai teruskan kembali usahanya mencari dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman maut. Menanti Im Yang Siaw Su tiba di sebuah tebing yang terakhir, mendadak jari tangannya merabah sebuah permukaan yang membusung ke dalam, ternyata disitulah terdapat sebuah gua. Ia tak berani percaya apa yang ditemukan adalah suatu kenyataan, dikiranya lekukan tadi hanya sebuah celah dua belaka antara tebing yang datar lagi curam. Namun setelah diperiksa lebih seksama, maka ditemukan olehnya enam depa di sekeliling tempat itu merupakan tempat yang berlubang, saat inilah ia baru yakin bahwa ia telah tiba di sebuah gua yang cukup besar dan dapat digunakan untuk menyembunyikan badan. Mengikuti celah dua tebing, mengukur letak lubang kemudian meminjam akar rotan tadi ia merangkak turun dan menerobos masuk ke dalam gua tersebut. Meminjam cahaya Seng Surya yang menerobos awan menyinari tempat itu, Seng pemimpin dari perkumpulan Im Yang Kau ini memperhatikan keadaan di sekitarnya, ia yakin tempat di mana ia berada saat ini merupakan sebuah gua batu yang dalam tak terhingga. Dari pemeriksaan selanjutnya, ia pun tahu bahwa gua itu bukan gua alam, empat penjuru dinding masih tertinggal bekas cangkul yang tajam di sana-sini, tak perlu dipikir lebih jauh bisa diambil kesimpulan, gua tersebut tentu tembus di suatu tempat lain, mungkin menghubungkan tempat itu dengan sebuah tempat yang digunakan tokoh silat sakti untuk melatih ilmu silatnya. Dalam keadaan kritis mendadak peroleh harapan untuk hidup, Im Yang Siu Wasu amat girang. Tak kuasa ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, ia pasang telinga, ternyata tak ada suara pantulan yang muncul, hal ini semakin meyakinkan hatinya bahwa gua itu amat dalam dan menghubungkan tempat itu dengan suatu tempat lain. Dari dalam saku, ia ambil keluar batu api, menyulut dan memeriksa keadaan di sana. Dasar gua datar lagi bersih dinding tebing licin bersinar, apa yang dilihat semakin menambah keyakinannya bahwa apa yang diduga semula tak berakal salah lagi. Ober disorot ke arah bawah, di alas debu yang tebal seakan-akan tertinggal sebuah bekas binatang merangkak yang menuju ke dalam bahkan baunya busuk, apek, amis dan sangat memuakan. Meniti jalan likuan serta tikungan dalam gua kemudian mencocokkan pula dengan arah angin, Im Yang Kau Chu menduga bahwa ujung gua sebelah depan ada kemungkinan berada di atas tebing pek yang ke. Rasa girang membuat semangatnya berkobar, apalagi dia adalah seorang jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, ilmu meringankan tubuhnya segera disalurkan dengan gerakan yang cepat bergerak ke dalam gua. Dalam sekejap metuk kurang lebih setengah litelah lewat, mendadak meden gua di hadapannya membentang lebar, muncullah sebuah keraton yang luas, indah dan terbuat dari batu marmer, begitu megah keraton tersebut sehingga menyaingi keindahan Istana Kaisar. Di atas pintu besar bertaburkan mutiara dan intan permata yang memancarkan cahaya cemerlang berwarna hijau. Di atas pintu melintang sebuah papan nama yang bertuliskan kata-kata. Istana Setan Ie Oe Lingkwi Hu empat huruf emas, gaya tulisan kuat lagi indah sekali. Menyaksikan betapa luas dan megahnya keraton Setan ini, Im Yang Siu Su merasa kagum akan arsitek serta pembangunan yang begini hebat itu. Jalan yang malang melintang, ruang batu yang berderet-deret, mungkin bisa ditempati dan ditinggali oleh puluhan orang sekaligus, diam dua ia merasa girang, suatu saat bisa. Lolos dari tempat itu ia pasti akan menggunakan Istana Setan ini sebagai markas besar perkumpulannya. Pengahatinya kegirangan, mendadak Im Yang Siu Su tersentak kaget, suara jeritan aneh berkumandang dari empat penjuru, dalam sekejap di atas permukaan gua tersebut telah bermunculan ratusan bahkan ribuan ekor kalajengking berwarna merah darah, begitu banyak binatang tersebut sehingga seluruh permukaan seakan-akan terkenang oleh permadani merah. Laksana kilat ia cabut keluar senjata kipasnya, dengan jurus hetohangela atau ombak menggulung gelombang menyambar ia sapu ratusan bahkan ribuan ekor kalajengking itu sehingga terpental sejauh beberapa tombak, jeritan aneh bergema makin berisik, banyak di antara binatang dua itu roboh binasa ataupun terluka, suasana hiruk pikuk dan kacau tidak karuhan. Untung sekali, setelah menderita kerugian besar itu binatang dua beracun tadi tak berani mendesak lebih dekat lagi, mereka sama-sama jauh menyingkir. Segera ia padamkan obor, masukkan ke dalam saku dan berpikir di dalam hati, aaah mungkin di dalam keraton setan tak akan ada lagi binatang dua yang membosankan. Ia tidak ragu dua lagi, hawa murni disalurkan mengelilingi badan kemudian memegang gelang pintu dan ditariknya ke depan, sementara pintu bergerak ke samping dengan membawa suara mencicip yang keras, im yang siwesu meloncat ke samping untuk bersiap siaga terhadap segala serangan yang muncul secara tiba dua. Walaupun kesiap siagaannya cukup teliti, setelah pintu batu terbentang lebar dari balik ruangan sama sekali tak terjadi sesuatu gerakan pun, tak ada senjata rahasia beracun yang berhamburan, tak ada pula tombak dua tajam yang saling menyambar, melihat hal tersebut ia jadi tertawa gelis sendiri, menertawakan diri sendiri yang keliwat hati dua sehingga macam orang ketakutan. Walaupun begitu, im yang siwesu yang tersohor akan kelicirkan, keganasan, kekejian serta kekejamannya ini tak berani bertindak gegabah, ilmu sakti hian latim keng segera disalurkan melindungi badan, dengan langkah yang sangat berhati dua selangkah ia masuk ke dalam. Di atas dinding ruangan kembali dijumpai mutiara serta intan yang berhamburan di mana dua membuat suasana dalam ruangan terang-benderang. Sekilas pandangnya merasakan ruang tersebut mirip dengan sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk perkumpulannya para anak buah, begitu luas dan di belakang ruangan menonjol ke atas sebuah panggung batu yang datar, di atas panggung tertera sebuah meja besar indah dan megah, di belakang meja tersusun sebuah kursi tai sule yang berlapiskan kulit harimau. Sekali pandang, siapapun akan menduga di tempat inilah YOLengkawacu memimpin tahta kekuasaannya ke seluruh dunia persilatan beberapa puluh tahun berselang. Rasa girang tak dapat ditahan lagi, sambil tertawa terbahak dua pikirnya. Di kemudian hari aku pasti akan menggantikan kedudukannya, tak kuasa lagi semangatnya berkobar dua kembali. Dari sisi pintu ruang tengah ia menerobos masuk ke dalam, berbelok ke kiri kemudian menikung ke kanan, ditemuinya sepanjang jalan keraton setan itu sudah dipenuhi dengan sarang laba dua serta debu yang tebal, perabot rumah tangga yang ada di situ sudah lapuk dan rusak. Semua, kalau dihitung mungkin sudah ada ratusan tahun lamanya keraton setan ini tak berpenghuni. Akhirnya tiba di sebuah ruangan, benda dua serta perabot yang teratur rapi dalam ruangan, bisa diduga disinilah YOLengkawacu bersemayam selama ini. Dugaannya sedikit pun tidak meleset, di atas pembaringan yang terbuat dari batu marmer duduk bersilah seperangkat tengkorak manusia yang masih utuh. Walau im yang siu suci ye tiong kian tinggi hati dan sombong, setelah berada di hadapan kerangka manusia dari seorang tokoh mahasakti ini, ia merasa dirinya begitu kecil dan bukan apa duanya, tak kuasa ia jatuhkan diri berlutut dan menghunjuk hormat ke arah tengkorak tadi. Namun setelah menjurak ia rada menyesal pikirnya, bagaimana jeleknya aku pun seorang kau wacudari. Sebuah perkumpulan besar kenapa aku bertekuk lutut dan menghunjuk hormat terhadap seperangkat kerangka manusia yang tak berverguna ini. Ingatan tersebut cuma sebentar berkelebat dalam benaknya, rasa ingin tahu segera menarik seluruh perhatiannya untuk meneliti dan memeriksa keadaan setiap ruangan tersebut. Menanti sinar matanya terbentur dengan barang yang berada di atas meja terbuat dari pua lamputih, rasa girang mendadak bergelora dalam hati. Ia menjerit ke girangan lalu bagaikan sesosok bayangan setan tubuhnya menubruk ke depan dengan cepatnya. Ternyata di atas meja pua lamputih itu terletak sebuah kotak besi, sebilah pedang mustika lengkap dengan sarungnya serta sebuah botol obat berwarna hijau. Di samping itu terdapat pula sebuah mantel berwarna hitam pekat yang berbentuk aneh sekali. Ia tak kuat menahan diri, kotak besi tadi segera dibuka dan, di hadapan matanya muncullah tiga jilid kitab yang tersusun jadi satu pada kitab paling atas. Tertulislah empat huruf besar dari tinta emas, Yoweling Pitkip. Inilah kitab mustika yang dicari dua dan diperebutkan oleh setiap jago dunia persilatan, tak nyana semua orang berebut tanpa hasil, dirinya karena bencana mendapat keuntungan yang besar. Teringat ke semuanya ini Im Yang Siu Su tak kuasa menahan diri lagi, ia mendongak dan tertawa terbahak. 2. Bab 11 K. Oe Ichiu terletak di daratan tinggi dalam musim salju yang amat dingin udara di sekeliling provinsi tersebut istimewa bekunya, dan angin berhembus jauh lebih ganas dari daerah dua di barat maupun selatan. Sekalipun dingin, bagi bongsan Yen Su atau si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan yang tersohor dalam dunia persilatan, hawa dingin sama sekali tidak mempengaruhi kondisi badannya, pagi 2 benar ia sudah bangun dari tidurnya. Sewaktu ia berpaling memandang ke arah pembaringan seberangnya, ditemui tempat itu telah kosong, bayangan Gong Ye U si murid kesayangannya sudah lenyap tak berbekas. Menyaksikan kejadian itu, si kakek ketua ini lantas menggerutu, HMM pagi benar si setan cilik itu sudah bangun. Meski di luaran ia menggerutu dalam hati merasa sangat girang, sebab bocah itu bukan saja memiliki tabiat yang jujur, polos dan rajin, ia pun memiliki bakat bagus untuk berlatih ilmu silat, asalkan bertemu dengan guru kenamaan tidak sulit untuk menciptakan bocah ini sebagai jagoan bulim di kemudian hari. Dengan tenang dan lambat bongsan Yen Su mengisi Hun Chuei-nya dengan daun tembakau lalu membuka pintu dan bertindak keluar. Hun Chuei-nya yang hitam mengkilap segera dijejalkan ke dalam mulut, menyulut dan menyedotnya dengan asik, setelah itu selangkah berjalan lewat beranda, melewati kebun dengan bunga yang indah semerbak dan bertindak terus ke arah depan. Ia berjalan perlahan, namun tetap, sikapnya ringan dan diliputi kegembiraan.